Polres Pati berhasil mengungkap 16 kasus kekerasan dan penganiayaan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari jumlah tersebut, polisi menetapkan 41 tersangka. Namun, yang berhasil diamankan baru 16 tersangka. Ironisnya, 5 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku yang melancarkan aksinya, mayoritas karena pengaruh minuman keras. Dari sekian banyaknya kasus, semua bisa dikatakan 98% semua karena minuman keras. Sehingga penting bagi kita untuk bisa menahan diri, tidak mengkonsumsi minuman keras. Karena selain dampaknya tidak baik untuk kesehatan, juga tidak baik untuk lingkungan sekitar. Salah satunya diantaranya ini, peristiwa-peristiwa ini semua dibutuh oleh karena minuman keras. Dari sejumlah kasus itu, yang paling parah terjadi di Desa Tendas, Kecamatan Tayu. Pelaku yang masih satu keluarga mengeroyok korban hingga terluka parah. Para tersangka itu dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dan pengeroyokan secara terang-terangan. Dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Baca berita selengkapnya di Koran Jawa Post Radar Kudus. Dari Pati, Ahmad Ulil Albab, melaporkan. Untuk mendapat update video baru Radar Kudus TV.